Hai Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu setelur Rahayu Rahayu Sahagung kemadi salam damai seluruh alam nih di kesempatan malam hari ini saya akan membahas tentang agrib terbaru tentang informasi di seputaran Hai Gusam Sudin yang lagi viral Hai ada sebuah konten yang menghalalkan bertukar pasangan tapi sebenarnya hanya konten-konten itu settingan setting yang untuk menghibur Anda nah di daerah rejoinangun Blitar Jawa Timur nah ini informasi ini bagus banget dulu karena apa saya baru dapat video dari Pak Mukri katanya di tempat Pak Mukri di warga rejoinangun Blitar Jawa Timur lokasi persis sama dengan wilayah tempatnya Gusam Sudin Blitar nah disitu lagi bikin pertemuan antara satu RT atau wilayah desa situ pertemuan untuk membahas eh tempatnya Gusam Sudin Blitar entah mau ditutup atau mau dikusur saya kurang paham tapi kita lihat videonya Pak Mukri yang katanya lagi kumpul-kumpul di sana ya ini bagus banget videonya nah nah mari kita lihat bareng-bareng di balai desa balai desa Rjoinangun sama warga ini malam ini dari pihak desa mengadakan pertemuan adanya warga ini berkumpul semuanya rebut nanti keputusannya apa ini banyak warga warga udah kumpul hitung gue hasil musalah ini nanti bagaimana bingung ngambil gambar lor Hai bingung ngambil gambar ini semuanya dari kami banget nih warganya pada kumpul semua tuh malam ini warganya pada kumpul membahas tentang lokasi pondoknya Gusam Sudin waduh mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya kasihan Masam Sudin juga nih sebenarnya udah jatuh ketimpa pohon ini namanya ini Nah gitu dulu ya jadi kawan-kawan di luar yang bikin konten-konten konten setting yang atau hiburan semata waya mulai sekarang ini buat contoh supaya anda-anda kawan-kawan juga paham ya jadi daripada dapat bomerang mending katakan kontennya kalau hiburan hiburan kalau asli-asli kalau setting yang setting yang biar enak dan kalau bikin konten setting yang ya jangan bawa-bawa baju-baju kebangsaan atau baju-baju budaya atau baju-baju agama nah dampaknya luar biasa dan kasihan nanti yang bikin kontennya contoh kayak ya contoh kayak Sam Sudin lah akhirnya kena imbasnya bahkan rumah-rumah yang dibikin konten pun akan kena imbasnya gitu kasihan gitu tapi lucu juga ya lucu dan nyata karena apa sebelum Sam Sudin itu ketangkep ternyata dulu Sam Sudin pernah bikin dagelan ludruk seakan-akan dirinya ditangkep polisi gitu loh Sam Sudin sebelum tangkep ternyata udah pernah bikin dagelan jadi seakan-akan dirinya tangkep nah disini ada dagelannya ludruk go Sam Sudin ya seakan-akan dirinya pernah ditangkep polisi mau ditangkep lah gitu terus disitu ada oknum polisi dua tahu 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 polisi tahu apa saya kurang paham ya bikin-bikin cerita lah gitu bikin cerita katanya kalau enggak punya salah itu enggak bakal ditangkep polisi gitu Nah mari kita lihat bareng-bareng biar kita paham dan kawan-kawan juga paham karena apa konten dan Sam Sudin itu semuanya adalah setting yang atau drama sekedar hiburan youtuber dia itu nah polisi itu tidak bisa memenjarakan seseorang yang bisa memenjarakan seseorang itu adalah perbuatannya sendiri kalau orang itu enggak mencuri dia enggak melakukan tindakan kriminal yang enggak akan masuk penjara yang membuat dia masuk penjara itu karena dia melakukan tindakan kriminal makanya dia melakukan kriminal makanya kriminalnya kriminal apa itu bikin konten gitu akhirnya di penjara ditangkep tapi entah di penjara entah apa kurang paham yang penting dia itu kesalahannya cuma bikin bikin konten gitu aja jadi bikin konten asalkan akan wahabi melakukan bencabulan atau menghalalkan tuker pasangan bisa tuker pasangan istri sana bisa tuker ini bisa tuker itu gitu kata dia tapi itu sebenarnya adalah hiburan atau konten gitu konten hiburan cuma salahnya gue samudin ini apa disitu ada ada oknum aku oknum ya ada baju-baju agamis katanya kiai katanya entah ustad entah apa ngerabah ngerabah cewek nyium perempuan terus disitu ada baju kuning yang dipeluk-peluk dan dirabah-rabah nah disitu kan kesalahannya disitu sebenarnya kesalahannya sedikit tapi faktor ya takutnya di luar sana banyak orang yang enggak enggak suka dengan Islam videonya akan disebar sono ketepak sebar ke sini gitu loh tujuannya kan mungkin begitu tujuannya orang lain yang nonton gitu loh maksud saya jadi samsudin itu kesalahannya disitu itu hanya bikin konten jadi drama wahabi Gus Baron itu yang nyuruh yu samsudin itu sendiri ya jadi kawan-kawan di luar ya subscribernya samsudin jangan mengharap Gus Baron sama wahabi kok nggak ditangkep kenapa kok samsudin yang ditangkep karena pak samsudin adalah dalang dibalik konten porno berkedok agama tadi gitu loh itu sudah termasuk karena porno karena apa ya masa bikin konten peleceh kepada wanita terus yang lecehin pakai baju agamis atau baju-baju agama nah disitulah nama-nama agama atau nama kiai atau nama usad itu kan jelek takutnya disitu walaupun itu konten tapi itu dampaknya bahaya begitu ya di luar ya Nah akhirnya disini ada yang aneh ya tadinya samsudin cuma bikin konten di rumah tadi ya bikin konten seakan-akan dirinya ditangkep polisi Nah sekarang dirinya ditangkep polisi beneran dan sekarang sudah memakai baju tahanan di polda jatim Jawa Timur Nah kita lihat sekarang nih disini nih kita lihat bareng-bareng gimana dia ngomongnya Hai no iya suruh pak polisi soalnya saya ikhlas dan saya ikhlas dengan apapun yang Allah berikan terhadap saya kalau ini memang yang terbaik saya rita karena ingin mendapatkan rita Allah saya senang dipenjara karena ini sudah menjadi takdir Allah ini menjadi ketentuan Allah maka saya rita dengan apapun semuanya Allah berikan terhadap saya ada penyesalan penyesalan untuk hal yang buruk mungkin ya kalau kita yakin itu dakwah nggak ada sesuatu yang kita saling kalau dipenjara guys waduh seneng dipenjara ya Allah pasti ya mudah-mudahan kudok akan segera beres ya gue samsuddin lama-kelamaan saya juga kasih yang lihatnya semoga Anda kuat menjalani uji yang ini dan ini bisa buat pelajaran buat kita-kita semua para youtuber-youtuber semuanya para pengobat-pengobat tradisional ya harus dikatakan dengan yang nyata kalau bisa ngomong bisa kalau enggak ya ngomong enggak mending kalau menjadi spiritual atau petabib paranormal Indonesia ya harus pengobatan standar SOP ya jadi jangan menyimpang dan jangan aneh-aneh atau jangan ngaku-ngaku bisa ini bisa itu nanti dampaknya akan bahaya begitu tulur saya agirin dulu sampai sini lain waktu kita sambung kembali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu 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 sahundur mali salam damai seluruh alam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati